selamat siang kita masuk ke bab baru karena stokometri kemarin sudah selesai kita masuk ke bab baru mengenai larutan elektrolit dan juga nanti ada reaksi redox berarti nanti kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit dari namanya elektro itu berarti kan hubungannya dengan listrik jadi kalau larutan elektrolit artinya adalah larutan jadi kalau dia dalam bentuk larutan berarti di dalam air itu dia dapat menghantarkan listrik kalau yang kuat ada elektrolit itu ada dua jenis jadi ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah gitu ya nah elektrolit kuat itu ciri-cirinya itu nyala lampunya ada nyala lampu biasanya nyala lampunya terang dan gelombung gasnya banyak dan dia ada dua-duanya itu biasanya sedangkan kalau elektrolit lemah yang sifat hantar listriknya lemah dia itu nyala lampunya redup atau sedikit gelombung gasnya gitu jadi kadang bisa ada nyalanya redup tapi gak ada gelombung gas atau gak ada nyalanya tapi ada gelombung gas tapi sedikit gitu ya itu adalah yang lemah tapi kalau non elektrolit ya kalau non elektrolit itu artinya sama sekali tidak dapat menghantarkan listrik gitu jadi sama sekali gak ada gelombungnya contohnya seperti itu gitu ya jadi dia sama sekali tidak ada gelombung itu adalah yang non elektrolit nah nanti kita lihat nih caranya untuk membedakan mana yang elektrolit dan yang non elektrolit dulu dari bentuk tabel nah nanti ciri-ciri untuk larutan elektrolit dan non elektrolit contohnya larutan apa aja nanti kita bahasnya di pertemuan selanjutnya nah sekarang kita lihat dulu dalam kita bedain dulu ya antara yang lalutan elektrolit non elektrolit yang lemah sama yang kuat apabila kita melihat hasil pengamatannya nah hasil pengamatannya itu biasanya dalam bentuk tabel nah contohnya misalnya seperti ini ya disini dia bilang misalnya air sumur nah gejala pada bola lampu dia dia bilang dia lampunya gak nyala gak ada nyalanya terus tidak ada gelombung gas berarti dia masuknya yang mana elektrolit atau non elektrolit masuknya yang mana nih siapa yang mau jawab nih Norman jawabannya apa kira-kira tuh kalau tidak menyala tidak ada gelombung gas elektrolit atau non elektrolit coba siapa yang mau jawab Norman gas apa kalau gak ada nyala gak ada gelombung elektrolit atau non elektrolit elektrolit atau non elektrolit iya non elektrolit ya karena dia gak ada sama sekali nah gitu ya sama-sama gak ada nyala dan gak ada gelombung nah sekarang kita lihat soal yang kedua larutan garam dia bilang terus dia bilang ngejalan lampunya terang dan gelombung gasnya banyak nah coba Jason apa itu elektrolit apa non elektrolit yang nomor 2 apa nyalanya terang gelombungnya banyak masuknya ke apa elektrolit apa non elektrolit elektrolit nah elektrolit apa itu kalau terang sama banyak elektrolit yang kuat atau yang lemah kuat iya kuat gitu ya jadi bisa bedainnya nah sekarang kita lihat nih nomor 3 nomor 3 itu cuka larutan cuka makan cuka yang ada di untuk masakan itu ya nah itu dia bilang nyalanya redup dan gejalanya gejala gelembung gasnya sedikit itu apa elektrolit lemah apa kuat elektrolit yang lemah ya nah iya betul yang lemah ya nah sekarang kita lihat nomor 4 nomor 4 tidak menyala tidak ada gelembung berarti sama kayak nomor 1 kan berarti kalau nggak ada dua-duanya dia masuknya ke non elektrolit nah gitu ya terus kalau kita lihat nomor 5 air kapur terang gelembungnya banyak apa itu masuk ke dalam apa itu iya betul elektrolit yang kuat nah ya terus kalau yang 6 alkohol tidak menyala tidak ada gelembung gas apa itu masuknya non iya non elektrolit nah gitu ya nah ini adalah identifikasi ya identifikasi mana mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit ya dari hasil tabel nah hari ini kita sampai disini dulu karena emang kita cuma tinggal satu bab bab ini jadi kita nggak usah buru-buru ya jadi yang ini dulu ya yang mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit nanti seperti biasa ada tugasnya ya nanti tugasnya seperti ini jadi modelnya ada tabel kalian harus menentukan dia masuk ke dalam golongan apa elektrolit kalau elektrolit yang apa yang lemah atau kuat atau dia termasuk ke dalam yang non elektrolit oke nah nanti sebentar lagi upload ya di Google Classroom soalnya gitu ya sampai disini dulu selamat siang semua selamat menikmati